Batik Air dengan nomor penerbangan ID8618 yang membawa 245 warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, China, akhirnya mendarat di tanah air. Maskapai tersebut tiba tepat pada pukul setengah sembilan pagi dan mendarat dengan aman di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Setelah mendarat, maskapai tersebut melalui proses pemeriksaan tim kesehatan gabungan, mulai dari karantina, tenaga medis dari menkes, imigrasi, hingga sejumlah instansi terkait yang terlibat dari misi sosial tersebut. Maskapai tersebut ditempatkan di lokasi paling ujung atau sebelah sisi timur Bandara Hang Nadim yang berdekatan dengan terminal kargo. Di bagian lain juga terlihat personel TNI Polri berjaga mengamankan sekitar lokasi tempat terparkirnya Batik Air pembawa 245 warga negara Indonesia. Kepala Bidang Karantina dan Surfline Epidemiologi Kota Batam, Dr. Omorsiman Nungkalit, mengatakan sejauh ini pihak KKP sudah siap menyambut warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, China, pasca penyebaran virus corona. Ia memperkirakan proses pemeriksaan 245 WNI yang baru tiba di Hang Nadim dari Wuhan dan kemudian diterbangan ke Kabupaten Natuna memerlukan waktu hingga 1 jam. Jika ditemukan ada WNI yang kondisi fisiknya menurun atau panas di atas 38 derajat, maka akan dipisahkan dan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan, yakni RSUD Embung Fatimah atau RSBP Batam. Promer mengatakan untuk di Batam hanya ada dua RS yang akan menangani WNI yang terindikasi terpapar virus corona, yakni RSUD Embung Fatimah dan RSBP Batam. Namun informasi belakangan yang didapat juga ada RSUP Tanjung Pinang, RSUD Muhammad Shani di Karimun, dan RSUD Natuna. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.